Pemirsa setelah dinyatakan positif COVID-19 pada Sabtu lalu, pemeriksaan kedua untuk sampel pasien yang diisolasi di RSUP Kandau dinyatakan negatif. Hasil pemeriksaan sampel yang kedua dari pasien yang diisolasi di Irina F RSUP Kandau telah dirilis. Dalam rilis tersebut dinyatakan bahwa hasilnya negatif. Kabupaten Penjagaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan dan juga sebagai jurubicara COVID-19 Sulawesi Utara, Dr. Stephen Dandel menuturkan, meski hasilnya saat ini negatif, namun pasien harus menjalani beberapa serial pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan kedua dari pasien yang sudah terkonfirmasi positif yang diisolasi di RSUP Kandau, hasil yang kedua menunjukkan hasil yang negatif. Jadi sekali lagi, hasilnya sudah negatif. Tetapi kemudian sesuai dengan standar operasional prosedur, hasil negatif ini harus diperiksa sampai serial beberapa kali, kemudian nanti apabila serialnya ini terus negatif, maka pasien akan dinyatakan sudah bisa dinyatakan sembuh. Saat ini Dinas Kesehatan juga sudah mengambil sampel 37 orang yang sempat melakukan kontak langsung dengan pasien. Hasil laboratoriumnya akan diketahui dalam jangka waktu yang tidak lama. Paulo Baule melaporkan untuk Kawanua TV.